Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Tira Mitri dari Mastar Di video kali ini saya akan membandingkan tensimeter digital OMRO dengan tipe JPN 600 dan tensimeter digital OMRO dengan tipe JPN 1 Nah, fungsinya kedua alat ini memiliki fungsi yang sama yaitu memudahkan penggunanya untuk mengukur tekanan darah mereka Kemudian kedua alat ini juga mampu memberikan akurasi kemudian kenyamanan dan tentunya kemudahan dalam penggunaannya Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai spesifikasi dari kedua alat tensimeter digital ini Nah, untuk yang pertama itu dilengkapi baik di tipe yang JPN 1 atau yang tipe JPN 600 itu sama-sama dilengkapi dengan indikator detak jantung tidak beraturan Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi adanya gerakan tubuh Lalu selanjutnya baik di kedua alat ini bisa menggunakan model gues atau model tamu jadi ketika kita menggunakan model tamu tersebut maka hasil tensi yang akan keluar tidak akan tersimpan dengan otomatis Nah, lalu selanjutnya dilengkapi dengan memori jadi untuk kapasitas memorinya itu bisa menyimpan data hingga 60 kali pengukuran jika memori sudah penuh pun itu bisa kita hapus dan jika tidak dihapus maka akan terhapus dengan sendirinya Nah, untuk penghapusannya itu dimulai dari data yang paling awal atau data yang paling lama Nah, kemudian selain itu kelebihan dari memori dari kedua tensi meter digital ini juga mampu menghitung rata-rata dari pengukuran jadi perhitungan dari memorinya itu dihitung dari pemakaian 10 menit terakhir Nah, jadi seperti itu spesifikasinya banyak spesifikasi yang sama kemudian kedua alat ini juga sama-sama menggunakan 4 baterai yang seperti ini kemudian selain menggunakan baterai kedua alat ini juga bisa menggunakan adapter bentuk mansetnya pun sama bentuk ukuran dan besarnya pun sama kemudian selanjutnya mengenai perbedaannya Nah, untuk perbedaan yang pertama sudah sangat jelas sekali dilihat yaitu sangat beda sekali di desainnya walaupun memiliki warna yang cukup mirip tapi desainnya berbeda kemudian selanjutnya jika tensi meter digital ombron yang JPN600 ini dilengkapi dengan indikator apakah manset terpasang dengan baik atau tidak jadi ada di sebelah sini ada gambar oke ini Nah, jika gambar ini tidak muncul ketika digunakan pasti ada kesalahan ketika memasang mansetnya Nah, sedangkan di yang tipe JPN1 ini tidak memiliki indikator yang seperti itu jadi seperti itu kesamaan dan spesifikasinya kemudian pengguna juga bisa membaca lebih lanjut lagi di instruksi manualnya supaya lebih tahu lagi mengenai deskripsi dan cara pemakaian kemudian dilengkapi juga dengan masalah-masalah yang sering terjadi ketika penggunaan beserta penyebab dan solusinya Nah, jadi seperti itu memang jika dilihat untuk kelebihannya itu banyak yang tipe JPN600 ini namun untuk kelebihannya tidak berbeda sangat drastis hanya berbeda sedikit saja Nah, jadi seperti itu perbedaannya Nah, kemudian untuk harganya jika teman-teman ingin mengetahui harganya teman-teman bisa mengecek di link di deskripsi yang sudah disediakan Nah, jadi demikian video-review dari kami Masta mengenai perbandingan tensimeter digital omron dengan tipe JPN600 dan JPN1 apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta dan apabila teman-teman ingin melakukan pemasangan produk bisa klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga bunyikan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita sekian video dari kami Wassalamualaikum Wr. Wb semoga selalu sehat ya